Pemirsa diduga tidak kuat berapung air tembok sekolah Madrasa Sadawia di Podok Labu, Jakarta Selatan robo dan menimpa siswa. Tiga orang telas akibat peristiwa tersebut. Dalam video omatir ini sejumlah siswa histeris di tengah banjir yang menggenangi bangunan sekolah mereka. Bagian dalam Madrasa Sadawia 19 yang berlokasi di jalan Pindang Kalijati, Podok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan ini terendam air setinggi hampir 1 meter. Perubuhnya bangunan MTS 19 bersamaan dengan menyuruh hujan deras di wilayah Jakarta. Dalam peristiwa ini tiga siswa meninggal dunia, tertimpa reruntuhan dan tiga siswa lainnya mengalami luka serius dan diladikan ke Rumah Sakit Padmawati, Jakarta Selatan. Kalau kurang lebih sih lebih dari tiga kalau pada main. Cuma kalau di sementara ini korban yang pernah musibah baru tiga orang yang dibuat ke Rumah Sakit. Sebelah buah sekolah itu ada petanggul yang berhubung. Anak-anak yang sedangkan anak-anak itu lagi berhubungan di situ. Setelah tanggul berhubungan langsung di grup, itu ada percaraan yang menjadi ada yang meninggal, lupa-lupa dan sebagainya. Petugas gabungan dari kepolisian dan damkar yang berada di lokasi masih mencari adanya diduga korban yang terjepit. Sejumlah petugas membantu proses evakuasi dan hingga kini belum diketahui penyebab berobohnya bangunan sekolah tersebut. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajangbati, Ainews, melaporkan.